Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kadirat Allah SWT Atas limpa nikmat dan rahmatnya Sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita Untuk siswa kelas 10C SMA Islam Ulu Nuhah Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW Begitu juga kepada istrinya, keluarganya, sahabatnya Dan begitu juga kepada umat-umatnya tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya Hingga akhir hayat kelak Anak-anak usad yang usad banggakan Anak-anak usad yang usad cintai karena Allah bertemu kembali kita pada kesempatan kali ini Sebelumnya usad ingin menanyakan kabar antum semua Bagaimana kabar antum semua anak usad yang usad cintai karena Allah Alhamdulillah na'am Barakallahu fikum Semoga antum semua dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Sehingga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar Taib, anak usad yang usad yang usad cintai karena Allah Pada kesempatan kali ini Kita akan kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita Ya, masih pada pelajaran matematika untuk siswa kelas 10C Pada pembahasan yang lalu Ya, yang itu merupakan Pembahasan terakhir terkait materi bab Ya, bab nilai mutlak atau persamaan dan pertidak samaan nilai mutlak linier satu variable Jadi, anak usad yang usad banggakan Kita sudah menyelesaikan satu bab Dengan judul apa kemarin? Persamaan dan pertidak samaan nilai mutlak linier satu variable Taib Oleh karena itu, usad harapkan, usad sangat berharap Antum semua Ya Bisa mengulang kembali Mengulang kembali Kemudian Teruslah berlatih Ya, mengerjakan Drill-drill soal Karena kunci matematika itu adalah banyak mengulang dan banyak latihan Karena Insya Allah pada kesempatan minggu depan Itu kita akan Sudah mulai masuk ke Ulangan praktek PTS 1 Ya Nanti usad akan sampaikan Minggu depan Pada hari Jumat nanti Sesuai jat awal kita pada hari Jumat ya Jadi Bagaimana teknik Ataupun bagaimana Prakteknya Yang penting Yang penting usah sampaikan Antum Persiapkan saja Ya, persiapkan Yang kita masukkan di ujian praktek untuk minggu depan itu Bab Persamaan dan pertidak samaan nilai mutlak Linear satu variable Antum bahas Bagaimana definisinya Bagaimana jenis-jenisnya Bagaimana cara menyelesaikannya Kalau seperti ini soalnya Bagaimana menyelesaikannya Kalau seperti ini soalnya Bagaimana teknik penyelesaiannya Maka ulang kembali Ya Itulah kisi-kisinya Persamaan dan pertidak samaan Nilai mutlak Linear satu variable Taib hubungannya dalam persamaan linier nah bedanya kalau kemarin nilai mutlak kalau kali ini SPL TV namanya ya atau kalau disingkat seperti itulah dia SPL TV sistem persamaan linier tiga variabel Hai anak-anak sudah cintai karena Allah pada ketika kita SMP kita sudah pernah mengenal istilah sistem persamaan linier dua variabel ya masih ada sistem persamaan linier dua variabel nah ini lanjutannya ini lanjutannya kita sudah lewati yang namanya sistem persamaan linier satu variabel sudah ketika di SMP sistem persamaan linier dua variabel juga sudah ketika di SMP kali ini kita masuk sistem persamaan linier tiga variabel persamaan linier yang variabelnya sebanyak tiga itu dia konsepnya sama cara penyelesaiannya yang agak berbeda dengan sistem persamaan linier dua variabel ya artinya ini butuh proses yang lebih panjang ya tapi gitu pun ketika antum pahami konsep karena kunci matematika itu anak-anak usat ketika antum pahami konsep dan sering berlatih soal mengerjakan soal insya Allah antum bisa pahami materi matematika dengan mudah ya jadi anak-anak usat pada bab sistem persamaan linier tiga variabel ini inti materi kita hanya dua hanya terbagi atas dua materi pada bab ini yang pertama menyusun dan menemukan konsep sistem persamaan linier tiga variabel jadi disini di materi awal yang poin A ini kita akan kenalan dulu bagaimana sisat contoh ya permasalahan ataupun bagaimana konsep dasar sistem persamaan linier tiga variabel setelah itu setelah kita lalu yang poin A ya baru kita masukin dari poin B yang mana poin B apa judulnya menyelesaikan sistem persamaan linier tiga variabel jadi setelah kita kenalan dengan konsep sistem persamaan linier tiga variabel barulah kita perhatikan contoh-contoh masalah yang muncul sesuai dengan materi kita ini yaitu persamaan linier tiga variabel barulah kita berupaya bagaimana saat menyelesaikan kasusnya nah itu dia dan ingat anak-anak usat sistem persamaan linier tiga variabel ini ini termasuk materi yang yang kita dapat di dalam kehidupan sehari-hari iya real nyata ya jadi setelah nanti antum pelajari ini usat berharap itu dia antum sudah bisa menyelesaikannya menyelesaikan kasus-kasus atau permasalahannya terkait sistem persamaan linier tiga variabel baik kita masuk kepada ini sedikit kompetensi dasar kompetensi dasar kita jadi usat harapkan anak-anak usat yang usat banggakan setelah antum mengikuti pembelajaran ini usat harapkan antum yang pertama mampu untuk menyelesaikan sistem persamaan linier tiga variabel dari masalah konteksual jadi anak-anak usat nanti ada soal cerita ada nanti masalah konteksual ya ada masalah konteksual nah dari situ antum harus rubah dia ke dalam bentuk model matematika nah itu dia model matematika namanya jadi dalam bentuk soal cerita antum harus rubah dulu ke dalam bentuk model matematika yang ada variable-variablenya itu dia itu namanya model matematika jadi usat harapkan setelah pembelajaran ini antum sudah mampu untuk merubah masalah-masalah konteksual ya merubah ke dalam bentuk persamaan linier tiga variabel jadi merubah masalah konteksual merubahnya ke dalam bentuk menyusun sistem persamaan linier tiga variabel kemudian saya harapkan berikutnya jadi itu ki3 nya artinya ki3 itu artinya nanosat terkait pengetahuannya pengetahuannya antum sudah bisa pengetahuannya yang diharapkan disini antum sudah bisa mengubah dari masalah konseptual menjadi persamaan linier tiga variabel itu pengetahuannya bagaimana keterampilannya ki4 nya ya antum bisa lihat ini ki4 nya usat harapkan antum sudah mampu menyelesaikan setelah antum rubah masalah konsep konteksual tadi ke dalam bentuk model matematika atau sistem persamaan linier tiga variabelnya berikutnya usat harapkan antum mampu antum terampil antum terampil menyelesaikannya menyelesaikan masalah konteksual tersebut yang berkaitan dengan sistem persamaan linier tiga variabel jadi jadi usat harapkan itulah tujuan yang ingin kita capai nanosat jadi ketika kita ingin memulai langkah kita harus tahu kita mau kemana kita tuju tujuan yang kita capai itu harus jelas maka oleh karena itu usat harapkan ikutilah materi ini ya dengan seksama ya dengan baik sehingga antum bisa nanti usat harapkan sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai baik kemudian pengalaman belajar ya melalui pembelajaran materi sistem persamaan linier tiga variabel ini siswa memperoleh pengalaman belajar sebagai berikut jadi apa saja saat pengalaman belajar yang bisa kami dapatkan nantinya ya yang pertama itu menjelaskan karakteristik masalah otentik yang penyelesaiannya terkait dengan model matematika sebagai sistem persamaan linier tiga variabel ya kemudian merancang model matematika dari sebuah permasalahan otentik yang merupakan sistem persamaan linier tiga variabel ya SPLTV ya jadi setelah kita bisa menjelaskan karakteristiknya ya kemudian merancang modelnya nah itu pembelajaran yang kita akan jalani kemudian yang ketiga menyelesaikan model matematika untuk memperoleh solusi permasalahan yang diberikan ya sudah buat model kita selesaikan modelnya kemudian menginterpretasikan hasil penyelesaian masalah yang diberikan kemudian menemukan ciri-ciri SPLTV dari model matematika dan terakhir menuliskan konsep SPLTV berdasarkan ciri-ciri yang ditemukan dengan bahasanya sendiri nah itulah dia pengalaman belajar ya yang insyaallah ya insyaallah kita lihat nanti kondisi waktunya mudah-mudahan cukup ya tercapai jadi yang penting kompetensi dasarnya insyaallah harus tercapai itu dia maksud jadi ini tujuan pembelajaran ya kompetensi dasar apa yang ingin apa yang diinginkan setelah kita belajar ini itu harus tercapai ya oke baik kemudian ada istilah-istilah yang antum harus ketahui ya seperti SPLTV ya yaitu sistem persamaan linear 3 variable sistem persamaan linear 3 3 variable nah itulah yang judulnya dan itu yang akan kita pelajari ini homogen itu artinya sejenis sejenis apa yang sejenis bisa sukunya yang sejenis suku yang sejenis tanda nya apa variable nya sama ya eliminasi 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 apa itu eliminasi iya eliminasi itu proses menghilangkan dia mengeliminir mengeliminir itu artinya ada yang harus kita hilangkan menghilangkan membuang apa lagi eliminasi menghilangkan membuang ya itu dia kemudian trivial trivial itu berasal dari antum ambil kata tri itu artinya 3 jadi trivial itu maksudnya 3 variable ya 3 variable ya disini dia nanti 3 variable bisa X, Y, Z bisa A, B, C pokoknya 3 variable yang akan kita bicarakan pada bab ini kemudian substitusi nah ini dia jadi istilah-istilah yang sudah pernah kita dengar dahulu anak-anak usaha terkait dengan aljabar terkait dengan sistem persama linear 2 variable itu gak hilang tetap kita gunakan ya eliminasi menghilangkan substitusi apa artinya 6 asantum barakallahu fikum mengganti ya mengganti substitusi itu artinya mengganti itu dia itulah istilah-istilah sebagai dasar amateri untuk kita lalui bab yang berikutnya ini yaitu bab sistem persama linear 3 variable jadi kita sudah kita sudah pahami apa tujuan yang kita capai kemudian pengalaman belajar apa yang akan kita lalui kemudian istilah-istilahnya apa saja jadi antum gak gak kaku lagi nanti gak bingung apa ini saat homogen apa ini saat eliminasi apa ini saat substitusi udah kita kenalkan di awal oke siap oke kita masuki awafan dulu sebelumnya kita masuk ke peta konsep dulu peta konsep jadi anak-anak usad yang usad banggakan dari awalnya permasalahan itu kita angkat dari masalah autentik itu ya masalah yang terjadi pada kehidupan sehari-hari pada dunianya tarilnya ya kan kemudian kita menuju ke persamaan kemudian persamaan linear kemudian sistem persamaan linear kemudian sistem persamaan linear 3 variable menentukan himpunan penyelesaian atau HPnya dengan cara apa bisa eliminasi bisa substitusi bisa gabungan antara keduanya nanti biasanya nan-anak usad yang paling sering kita gunakan sebelum-sebelumnya itu ini dia dan ini merupakan cara yang lebih ringkas dan menghemat biaya menghemat tenaga dan waktu ini dia eliminasi dan substitusi jadi dua metode kita campur dalam satu teknik penyelesaian jadi kita menyelesaikan dengan dua metode secara langsung setelah kita eliminasi maka kita substitusi kemudian dapatlah himpunan penyelesaiannya himpunan penyelesaian SPL TV tapi anak-anak usad usad gak jelaskan lagi lah ya apa itu persamaan linear kemudian apa itu sistem persamaan linear insya Allah udah paham ya kemudian apa itu sistem persamaan linear 3 variable ya kemudian bagaimana teknik penyelesaiannya kemudian hingga mendapatkan himpunan penyelesaiannya baik inilah peta konsep insya Allah yang akan kita jalani ya jadi bagaimana suatu masalah yang kita dapatkan di awal kita rubah ke dalam persamaan linear atau sistem persamaan linear 3 variable nya kemudian setelah itu kita selesaikan boleh dengan eliminasi boleh dengan substitusi boleh dengan teknik gabungan antara eliminasi dan substitusi kemudian dapatlah himpunan penyelesaian dapatlah hasil yang ingin kita capai taip anak-anak usad yang saya banggakan anak-anak usad yang saya cintaikan Allah itulah sebagai pengantar untuk bab sistem persamaan linear 3 variable ini ya nah sekarang kita masuk poin yang A ya apa tadi menyusun dan menemukan konsep sistem persamaan linear 3 3 variable ini dia oke taip kita masuki nah ini dia menyusun dan menemukan konsep sistem persamaan linear 3 variable 3 variable Afwan bentar ya taip anak-anak usad yang saya cintaikan Allah A menyusun dan menemukan konsep sistem persamaan linear 3 variable anak-anak usad banyak permasalahan dalam kehidupan nyata ya yang menyatu dengan fakta dan lingkungan budaya kita terkait dengan sistem persamaan linear permasalahan-permasalahan tersebutlah yang akan menjadi bahan inspirasi kita untuk menyusun model matematika yang ditemukan dari proses penyelesaiannya model matematika itu anak usad akan dijadikan bahan abstraksi untuk membangun konsep sistem persamaan linear dan konsep sistem persamaan linear 3 variable jadi bergerak dari permasalahan dalam kehidupan nyata kita temui dalam kehidupan sehari-hari kemudian kita ubahlah ke dalam konsep model matematikanya kemudian kita selesaikan dengan sistem penyelesaian sistem persamaan linear 3 variable berarti pada bab ini itu benda yang kita bicarakan ada 3 jenis nah itu dia 3 variable itu menyatakan benda atau poin-poin yang kita bicarakan ada 3 jenis karena 3 variable nya nah itu dia tergantung nanti soalnya bagaimana kita lihat baik cermatilah masalah berikut jadi kita coba datangkan sedikit dulu masalah ya yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita belum menyelesaikannya ya jadi disini sudah ambil contoh kasus lah artinya permasalahan lah ini kalaupun tidak terjadi di dunia nyata mungkin ya inilah sebagai awal ya gambaran gini lah kasus nanti insyaallah bisa kita selesaikan dengan sistem persamaan linear 3 variable petani di daerah Tapanuli Sumatera Utara Masya Allah Sumatera Utara ya provinsi kita jadi mata pencarian raknya di daerah Tapanuli itu pada umumnya bekerja sebagai petani padi dan palawija kemudian karyawan perkebunan sawit karet dan coklat karena negara Indonesia negara negara agraris negara agraris negara agraris adalah yang mayoritas kehidupan rakyatnya perekonomiannya dari hasil pertanian baik itu pertanian perkebunan ya dan seterusnya kemudian walaupun ada juga yang bekerja sebagai pedagang khususnya yang tinggal di daerah wisata dan otoba jadi tergantung dia daerah dimana bertempat tinggal disitulah dia mungkin melihat kira-kira ada apa ya peluang untuk mendapatkan penghasilan di daerahnya ya kalau misalkan daerah wisata dia bisa menjadi pedagang misalkan ya seperti itu ya ataupun dia menjadi pengelola pengelola wisata misalkan kemudian muncul pertanyaan muncul permasalahan namun sekarang ada permasalahan dihadapi para petani padi di kecamatan porsia kabupaten tobasa ya porsia hal ini terkait pemakaian pupuk yang harganya cukup mahal contoh permasalahannya adalah sebagai berikut kita lihat nah perhatikan pak panjaitan masya Allah pak panjaitan ya anak medan bah pak panjaitan memiliki 2 hektare sawah yang ditanami padi dan sudah saatnya diberi pupuk ada 3 jenis pupuk yang harus disediakan yaitu pupuk urea pupuk SS pupuk TSP ketiga jenis pupuk inilah yang harus digunakan para petani agar hasil panen padi maksimal harga tiap-tiap karung pupuk berturut-turut adalah Rp75.000 Rp120.000 Rp150.000 jadi ada 3 jenis pupuk tadi ya urea yang harganya Rp75.000 SS harganya Rp120.000 dan TSP seharga Rp150.000 pak panjaitan membutuhkan sebanyak 40 karung untuk sawah yang ditanami padi jadi membutuhkan berapa dia? totalnya 40 karung 40 karung itu merupakan gabungan dari 3 jenis pupuk ini pokoknya totalnya untuk sawah pak panjaitan seluruhnya dia butuhkan 40 karung pupuk pupuk pemakaian pupuk urea dua kali banyaknya dari pupuk SS pemakaian pupuk urea dua kali banyaknya dari pupuk SS sementara dana yang disediakan pak panjaitan untuk membeli pupuk adalah Rp4.020.000 berapa karung untuk setiap jenis pupuk yang harus dibeli pak panjaitan ya mungkin sudah paham ya sudah sedikit paham jadi kan gini pak panjaitan untuk mengurusi sawahnya yang luasnya 2 hektare tadi dia harus menyediakan pupuk lebih kurang atau sebanyak 40 karung untuk sawahnya yang 2 hektare itu yang mana pupuk yang harus disediakannya yang 40 karung yang harus disediakannya itu terdiri dari 3 jenis urea SS dan TSP ya kemudian harga tiap karung pupuk berturut-turut Rp75.000 yang urea SS Rp120.000 dan TSP Rp150.000 kemudian disini disampaikan bahwasanya pemakaian pupuk urea 2 kali 2 kali banyaknya dari pupuk SS nah ini menandakan siapa yang lebih banyak pemakaiannya urea atau SS urea jelas karena 2 kali pemakaian urea 2 kali banyaknya dari pupuk SS sementara dana atau modal yang dimiliki oleh pak panjaitan untuk membeli pupuk sebesar berapa Rp4.020.000 jadi anak-anak usat bagaimanalah pak panjaitan mengelola keuangannya yang sebesar Rp4.020.000 itu agar didapatlah 40 karung yang terdiri dari 3 jenis pupuk ini yang mana catatannya tadi pupuk urea banyaknya adalah 2 kali dari pupuk SS nah inilah yang mau kita olah anak-anak usat kasus seperti inilah yang mau kita olah bagaimana ketika kita menghadapi kasus dalam permasalahan sehari-hari termasuk seperti ini bagaimana kita bisa olah dengan matematika kita bantu nih si pak panjaitan ini kita bantu pak panjaitan agar dia menemukan formula atau ketahuan berapa banyak berapa karung untuk setiap jenis pupuk yang harus dibeli oleh pak panjaitan tayyib oke muncul pertanyaan menurut antum kira-kira apa tujuan masalah ini apa kira-kira apa tujuan masalah ini dipecahkan strategi apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan jika mengalami kesulitan silahkan berdiskusi dengan teman atau bertanya kepada guru nah ini disarankan sebagai arahan atau petunjuk pengerjaan masalah ikutilah pertanyaan-pertanyaan berikut ini nah ini disini kita diajak untuk kita memikirkan atau menemukan konsepnya bagaimana cara penyelesaiannya yang pertama bagaimana kamu menggunakan variable untuk menyatakan banyaknya pupuk yang digunakan untuk setiap jenisnya dan hubungan pemakaian antara jenis pupuk jelas udah ketahuan variabelnya ada berapa tiga yang mana yang kita jadikan sebagai variabel anak usad naam pupuknya itu jenis pupuknya itu sebagai variabelnya itu urea SS dan TSP kemudian bagaimana kamu menggunakan variabel untuk menyatakan hubungan agar setiap jenis pupuk menyatakan hubungan harga setiap jenis pupuk dengan dana yang tersedia ini kita disurubut model matematikanya nanti sabar ya kemudian apa yang kamu temukan dari hubungan tersebut adakah kaitannya dengan pengetahuan yang kamu miliki dengan melakukan manipulasi aljabar jelas ada hubungannya ketika permasalahan itu sudah kita ubah ke dalam model matematika maka disitulah akan kembali kita singgungan dengan aljabar manipulasi aljabar ada variabelnya ada koefisiennya ada konstantanya nah jadi yang mau kita mau kita olah ini aljabar ya adakah kesulitan yang yang harus kamu diskusikan dengan teman atau bertanya kepada guru untuk menentukan hubungan antar variabel melakukan manipulasi aljabar dan kepastian strategi yang kamu pilih sabar insya Allah nanti kita lihat di penyelesaiannya ya adakah variabel yang harus kamu tentukan nilainya bagaimana caranya agar bagaimana caranya apakah prinsip analogi atau cara yang mirip dapat digunakan ketika kamu menentukan nilai variabel pada sistem persamaan 2 variabel iya dapat bisa nyambung anak-anak usat jadi seperti yang saya katakan tadi sistem persamaan linear 2 variabel itu bersangkutan nyangkut dia ada kemiripan ada kemiripan cara penyelesaiannya ya prinsipnya konsepnya mirip nah tadi usat katakan bedanya cara penyelesaiannya mungkin agak iya agak lebih panjang dia untuk 3 variabel ya kemudian berapa karung pupuk yang harus dibeli Pak Panjaitan untuk setiap jenisnya nah inilah dia ini hasil akhirnya poin ke 6 ini jadi nanti kita selesai setelah kita selesaikan permasalahan ini kita jalani prosesnya dapat hasilnya maka terjawablah poin ke 6 ini berapa karung pupuk yang harus dibeli Pak Panjaitan untuk setiap jenisnya ya baik baik lihat ini dia alternatif penyelesaian jadi kan anak usat diketahui kita buat dulu diketahui ada 3 jenis pupuk yang dibicarakan Urea SS TSP ya yang mana harga per karungnya 75 ribu rupiah untuk Urea 120 ribu rupiah untuk SS dan 150 ribu rupiah 150 ribu rupiah untuk TSP kemudian nah ini artinya di poin diketahui ini kita kumpulkan dulu data-datanya nah itu dia jadi poin diketahui ini anak usat kita kumpulkan dulu data-datanya apa-apa saja tadi yang diketahui di soal itu 3 jenis pupuk dengan harga dengan harga setiap jenisnya udah kemudian banyak pupuk yang dibutuhkan Pak Panjaitan berapa? 40 karung ya kemudian apa? pemakaian pupuk Urea katanya 2 kali lebih banyak daripada pupuk SS ya kan kemudian dana yang tersedia itu lebih dana yang tersedia adalah 4 juta 20 ribu rupiah taip nah jadi inilah poin-poin yang harus yang diketahui dari soal tadi kita kumpulkan dulu data kita kumpulkan nah itu dia konsepnya mengerjakannya kita kumpulkan dulu datanya udah kumpulkan data oke berangkat dari data inilah baru kita selesaikan nah barulah kita masuk bagaimana saat merumuskan data yang sudah kita kumpulkan ke dalam bentuk model matematika karena kita gak bisa menyelesaikannya kalau gak kita ubah dulu ke dalam bentuk model matematika nah itu dia nanosat taip nah kemudian setelah diketahui apa yang ditanyakan banyaknya pupuk atau karung yang diperlukan untuk tiap-tiap jenis pupuk yang harus dibeli Pak Panjaitan berapa? dari 40 karung itu berapa pembagiannya? berapa Urea yang harus dibeli? berapa SS yang harus dibeli? berapa TSP yang harus dibeli? dengan cara dengan catatan harus berpatokan dari data awal data soal yang diberikan taip? nah jadi ya nanosat seperti halnya ya pada sistem persamaan linear 2 variable oke pada sistem persamaan linear 3 variable sama kita buatkan dulu misalkan nah tadi kan diusat katakan siapa variablenya yang kita bicarakan pada kasus kali ini jelas si pupuk ada 3 jenis pupuk jadi X adalah banyak jenis pupuk urea yang dibutuhkan dalam karung jadi X itu untuk jenis pupuk urea kita misalkan Y itu untuk banyak jenis pupuk SS dan Z adalah banyak jenis pupuk TSP yang dibutuhkan jadi nanosat X, Y, Z 3 variable itu mewakili masing-masing jenis pupuk yang dibicarakan jadi kita misalkan dulu ya kemudian apa keterangan tambahan tadi? total total semua jenis pupuk yang harus dibeli berapa karung? 40 karung oleh karena itu si X tambah si Y tambah si Z harus sama dengan 40 gak boleh lebih karena dia karena Pak Panjaitan hanya membutuhkan 40 karung jadi total si X tambah Y tambah Z harus sama dengan 40 kemudian ada keterangan lain menyatakan bahwasanya banyaknya 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 pupuk urea eh Afwan banyaknya pupuk SS ya oh Afwan banyaknya pupuk urea 2 kali lebih banyak dari pupuk SS ini urea urea 2 kali dari SS X sama dengan 2Y banyaknya pupuk urea pemakaiannya sama dengan 2 kali pupuk SS berarti X sama dengan 2 2Y kemudian barulah sebagaimana dikatakan tadi bahwasanya modal yang dipunya atau modal dimiliki oleh Pak Panjaitan sebesar 4.020.000 oleh karena itu kita bentuklah 75.000 X ya karena 75.000 itu untuk jenis pupuk yang urea 75.000 harga per karung untuk yang X tambah 120.000 untuk yang Y tambah 150.000 untuk yang Z sama dengan haruslah terpenuhi haruslah pas 4.020.000 rupiah taib mungkin sampai disini dulu permasalahan kita pengantar kita pada beberapa kali ini ya kita sudah datangkan contoh kasusnya insya Allah kita akan lanjutkan penyelesaiannya kasus ini sabar ya pada pertemuan berikutnya mungkin cukup sekian sampai disini saja pertemuan kita pada hari ini semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah saya mohon ampun jika ada perkataan Ustaz yang menyinggung perasaan itu saya mohon maaf semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik asyadu allah ilah ilah anta astaghfirullah wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh